Jelang putusan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Desa Rimbabujang berharap hakim memberikan keringanan hukuman dari tuntutan jaksa. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua OPK Arta Makmur, Barokah Sekretaris, dan Ermi Erawati sebagai pendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kecamatan Ribobujang Kabupaten Tebo menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa di Pengadilan Timbikor Pengadilan Negeri Jambi pada 12 Oktober 2022. Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Budi dengan hakim anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni para terdakwa membacakan nota pembelaan melalui penasehat hukumnya. Pembelaan ini kan untuk tingkat terdakwa, karena ketiga-tiga-tiga kan klaim kita kan selama ini satu, balokah dan Sardi. Nanti dari pembelaan ini, terdakwa, juga saya selaku penasehat hukumnya itu minta kepada majelis untuk dinyatuhkan antipubusan yang seringan ringan ya. Dua Nsasberry, penasehat hukum terdakwa menyampaikan isi nota pembelaan terdakwa. Mereka mengakui kesalahannya dan meminta Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dan memberikan keringanan hukuman seringan ringannya. Dalam tututan menyatakan, para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak bidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, namun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak bidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jumto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subsidar pidana kurungan selama 3 bulan. Iqbal, JAK TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!